Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri meminta Gadar untuk mensosialisasikan bakal calon wakil presiden atau Baca Pres Ganjar Pranowo ke seluruh filosok negeri. Ia meminta agar Ganjar ditampilkan apa adanya sesuai dengan karakter asli yang menyatu dengan rakyat. Keterangan tersebut dikatakan Megawati dalam pidato penutupan Ragnas 3 PDIP di kantor sekolah Partai PDIP Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada gambis 8 Juni kemarin. Megawati Soekarno Putri ingin ditampilkan secara autentik dan rasional. Megawati berkaca pada insinyur Soekarno, menurutnya persatuan dengan rakyat adalah senjata yang paling mutagir. Selain itu, Megawati juga mengajak para gadar berkotong royong dengan penuh semangat dan menyatukan tiga pilar partai sebagai mesin terbaik pemenangan pemilihan umum atau pemilu. Oleh karena itu, ia memerintahkan kepada seluruh calon anggota legislatif di seluruh tingkatan agar segera bergerak, menjadikan diri sebagai mesin pergerakan, pemenangan yang mandiri, pantang menyerah, dan cakap dalam kerja politik kerakyatan. Megawati juga meminta kepada para kadernya agar menyiapkan juru kampanye terbaik hingga mengetok pintu rakyat menjelang pemilu 2024 TDI. Para kader juga diminta untuk menyiapkan saksi-saksi yang militan dan mengetok pintu rakyat dengan sopan. Megawati pun menyerukan agar para kadernya menyatu dengan rakyat. Dikatakan Megawati, hal tersebut merupakan syarat terpenting jika ingin menang pemilu. Ketua DPP-PDIP Puan Maharani menyebutkan ada 10 nama yang masuk ke dalam radar Bursa Jawa Pres, pendamping Ganjar Pranowo. Dari 10 nama tersebut ada nama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurte Yudhoyono Ahaye hingga Ketua Umum Gokar Erlangga Hartarto. 10 nama yang disebutkan tersebut dikatakan Puan Maharani memiliki kelebihan basing-basing. Maka dari itu PDIP perlu mempertimbangkan kelebihan yang dimiliki sejumlah kandidat tersebut terlebih dahulu. Puan Maharani memastikan PDIP bakal mengerucutkan 10 nama itu menjadi satu nama bakal Jawa Pres, pendamping Ganjar. Kemarin telah kita bahas Pak Ganjar ini mau ditampilkan seperti apa. Dan saya dengan yakin, akul yakin, saya mengatakan tampilkan Pak Ganjar itu dengan otentik, rasional, dan sesuai dengan karakternya yang menyatu dengan akar rumput. Sebab kalau kita melihat Bung Karno dari sejak muda sampai beliau wafat, beliau dapat menampilkan yang namanya diri beliau ya. Bung Karno adalah Bung Karno. Persatuan dengan rakyat atau akar rumput adalah senjata yang sebenarnya itu tenaganya seperti nuklir, maha dasyat. Karena itu saya alami sendiri, itu yang namanya mengorganisir. Bergotong royonglah dengan penuh semangat dan satukan tiga pilar partai sebagai mesin terbuka. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!